Ini dia pohon natal kreasi dari warga Jemaat Gereja Katolik Santo Yosef mendari Sleman, Yogyakarta. Sekilas tak ada bedanya dengan pohon natal lainnya. Tapi jika kita lihat mendekat dan melihat secara teliti, berbagai pohon natal ini terbuat dari barang-barang bekas yang sudah tak terpakai. Tak hanya botol bekas, jemaat juga menggunakan kain perca, ranting kering, sendal bekas, kain plastik, hingga bola tenis yang sudah tak terpakai untuk membuat pohon natal semakin meriah. Diikuti oleh 21 kelompok, acara ini digelar dalam rangka menyambut hari raya natal sekaligus mengasah kreativitas warga serta menyatukan warga gereja agar tetap buyuk rukun antar sesama jemaat. Ada satu yang menarik yakni pohon natal terbuat dari kulit kelapa kering atau dalam istilah Jawa bernama sepet. Kulit kelapa ditata rapi seperti pohon cemara setinggi 2 meter dengan dilengkampi lampu LED yang melingkar di pohon. Pembuatannya pun dilakukan secara detail dan membutuhkan waktu 4 hari dalam penyelesaianya. Bahan dasarnya sepet, sepet, kemudian arangkanya itu dari boni, kemudian ditambah strimin, terus tiangnya bambu. Ya karena bisa lihat semua sudah menggunakan bahan dari plastik gitu ya. Jadi kami ingin mempersembahkan sesuatu yang beda. Kreativitas, proporsi bohon natal, pemanfaatan barang bekas, hiasan yang digunakan menjadi aspek penilaian penting dalam proses penjurian. Dipilihnya barang bekas ini adalah simbol dari Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan orang-orang hina berusaha menjadi berharga. Untuk mewujudkan rencana Induk Kesepan Agung Semarang yang temanya besar adalah serawung. Artinya ketika kita bergaul dengan yang lain lalu bisa mencintai lingkungan itu mau mewujudkan bahwa menyambut Yesus itu adalah pertama-tama bagaimana kita mau menerima, mencintai, mengampuni mereka yang kadang-kadang atau di mata dunia seringkali ditinggalkan, dibuang atau dianggap sebagai sampah. Dengan adanya lomba natal ini diharapkan warga jemaat katolik Santo Yosef Medari dapat memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Serta menerapkan kerukunan beragama tanpa melihat latar belakang suku dan agama.